Organisasi tidak bisa disegakkan. Yang bisa disegakkan itu jangan sampai Jakartaanisasi. Bukan membuat dari lahan baru, kemudian membuat kota. Bukan justru kita melihat dengan membangun itu, insya Allah, kemeratan, akan berjaya. Yang kedua, urbanisasi itu akan terjadi dan akan berhasil. Organisasi tidak bisa disegakkan. Yang bisa disegakkan itu jangan sampai Jakartanisasi. Kalau pusat pembangunan itu hanya di Jakarta, maka yang ke depan terjadi itu Jakartanisasi. Orang menjadi terbawa ke Jakarta karena perekonomian yang berbeda. Saya bilang, kami kalau kota-kota di seluruh pulau-pulau besar Indonesia, kota-kotanya tumbuh, berkembang, maka urbanisasi itu datang ke kota-kota di sana. Tidak harus pindah ke Jawa atau ke Jawa. Itu strategi yang dipaksud dengan 4 bulan sekitar 40-an kota. Itu ada studinya. Jadi dari ketimbangan, kita ingin bahasa yang saya sering pakai, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kota yang sekarang kecil dibesarkan. Lalu kita ingin bangun transportasi umum. Kita ingin bangun sistem distribusi rakyat baik. Sistem masalah yang baik supaya buah-buah kota yang dikembangkan ini tidak perlu mengulangi masalah yang di Jakarta. Jakarta baru akhir-akhir ini bangun transportasi umum. Kemudian kenapa baru boleh mengubah kembali sebuah pengobusi air kisintang. Kalau itu sudah terlebih awal, maka harap kalian pertama-tama ini yang punya air kisintang dan yang merupakan sama yang ada transportasi umum. Dan memiliki transportasi umum dan warga yang memiliki transportasi umum. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!